Telefon oleh orang tua, seorang gadis cilik berusia 12 tahun kabur meninggalkan rumah. Bermacam usaha pencarian telah dilakukan orang tua, namun hingga saat ini sang anak masih belum juga ditemukan. Rasa khawatir nampak jelas terlihat di wajah Danu, ayah dari seorang pocah berusia 12 tahun yang kabur meninggalkan rumah sejak minggu dini hari. Kaila Diawlofa Akila kabur dari rumah pada pukul 2 dini hari karena dibatasi bermain handphone oleh kedua orang tuanya. Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk bisa menemukan buah hatinya, namun hingga saat ini sang anak belum juga ditemukan. Tahunya dari rumah, istri saya juga melihat itu surat ada yang dia tulis di meja, belajarnya ya, mengatakan surat terakhir, Ada bunyinya, nanti saya beri informasinya bahwasannya dia pergi dari rumah itu, karena tertekan, bosan, apa-apa lain macam, ya mungkin, karena memang saya batasin untuk menggunakan itu ya yang saya lihat. Saat meninggalkan rumah, dia mengenakan kaos biru polos, membawa tas hitam berisi satu selimut, dan membawa ATM orang tuanya. Keluarga juga sempat mengetahui adanya laporan transaksi ATM di stasiun Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya peristiwa ini, bisa menjadi pelajaran bagi orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan telepon genggam kepada buah hati. Abdul Haris, Johan Teruna, melaporkan dari Jakarta.